Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak daging sapi untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan daging sapi secukupnya nah ini daging sapi saya ada seberapa banyak saya kurang tahu ya teman-teman dan disini saya belinya 30 dolar ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong nah disini saya potongnya tikis saja seperti ini bumbu daging sapi dengan satu sindok makan kecap asin kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan satu sindok teh gula sedikit merica bubuk kita aduk rata setelah diaduk rata tambahkan satu sindok teh tepung maizena dan kita aduk rata lagi ini tepung maizena ini membuat daging sapi lembut ya teman-teman kalau kurang menyukai tepung maizena silahkan ditambahkan itu ya putih tenur Nah itu hasilnya akan bagus dan lembut banget yang pasti juga enak kemudian tambahkan satu sindok makan minyak goreng kalau teman-teman ada minyak wijen ya silahkan ditambahkan karena ini saya tidak ada adanya minyak goreng jadi saya tambahkan minyak goreng nah ini diaduk rata setelah itu lalu didiamkan kurang lebih 30 menit biarkan bumbu meresap dulu lalu untuk campurannya teman-teman siapkan daun ketumbar secukupnya disini saya menggunakan tiga pohon daun ketumbar jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek lalu siapkan separuh potong paprika warna hijau kalau teman-teman ada paprika warna merah ya silahkan ditambahkan karena disini tidak ada ya kalau ada warna merah tentunya itu akan terlihat cantik banget nah ini buangkan bagian bijinya ya atau telahnya lalu potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini ya lalu siapkan seperempat bawang bombay jangan lupa dicuci bersih dan disini saya potongnya seperti ini ya saya sesuaikan dengan gitu ya pabrikan seperti ini saja kita bukakan satu persatu siapkan untuk bumbu kasarnya disini saya menggunakan tiga iris atau tiga potong jahe tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan disini saya geprek saja lalu dua putih bawang merah nah ini jangan lupa dicuci bersih juga ini saya potong lalu juga saya geprek kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu goreng atau tomes daging sapi daging sapi tomes setengah matang ya teman-teman lalu kita angkat saja panaskan sedikit minyak lalu tomes bawang putih bawang merah dan jahe tomes harum lalu masukkan bawang bombay dan paprika tomes sebentar lalu tambahkan satu sendok makan kecap asin satu sendok teh gula merita bubuk secukupnya lalu tambahkan satu sendok makan saus tiram masukkan daun ketumbar dan masukkan kembali ini ya daging sapi besarkan api dan kita aduk rata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya bumbunya silahkan kita makan mungkin kurang gula kurang asin atau kurang gimana ya mungkin kurang air nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke ya teman-teman kemudian siap untuk diangkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep tomes daging sapi dengan paprika dan ditambah dengan bawang bombay lalu ditambahin dengan daun ketumbar untuk daun ketumbar boleh diganti dengan daun bawang ataupun daun seledri itu tepat saja nikmat resep yang sangat simple mudah cara buatnya untuk bahan tentunya mudah didapat ya teman-teman harga juga terjangkau resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak nah karena ini tidak pedas ini kalau bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan capi rawit tentunya akan lebih nikmat untuk bumbunya juga disesuaikan saja ya boleh ditambahkan dengan kaldu bubuk atau penyedap rasa bila suka nah resep ini bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati